Sementara itu pasca terbakar, minggu sore pembangunan salah satu hotel bintang 4 di Kelapa Gading, Jakarta Utara dihentikan. Dua korban tewas yang dirawat di rumah sakit mitra Kelapa Gading telah dibawa ke kampung halamannya. Seluruh pekerja di hotel berbintang 4 ini tidak diizinkan masuk ke lokasi proyek. Sebab hingga kini polisi masih melakukan olah TKP di hotel yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kebakaran yang terjadi minggu sore, 13 orang ngalamin luka-luka dan dua orang meninggal dunia bernama Abdul Majid dan Waryadi. Korban meninggal diketahui terjatuh dari gondola saat akan menyelamatkan diri. Sementara itu isaktakis keluarga korban mengiringi jenazah korban yang dibawa ke kampung halamannya masing-masing di Tasik Malaya dan Pekalongan, Jauh Tengah pagi tadi. Sebelum meninggal dunia, dua korban sempat mendapatkan perawatan di ruang IG di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Abdul Ghani dan Waryadi adalah pekerja proyek pembangunan hotel berbintang 4. Sebelas pekerja lainnya masih dirawat di rumah sakit mitra Kelapa Gading. Sebelumnya kobaran api terlihat dari lantai 18 hingga 20 di sebuah proyek pembangunan hotel berbintang 4 di Kelapa Gading, Jakarta pada minggu sore. Dalam kebakaran ini diperkirakan 30 orang pekerja proyek terjebak api di lantai atas. 15 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus mengevakuasi pekerja proyek yang terjebak di dalam hotel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!